Perlu diingat bahwa Maritan Mauren hadir bukan untuk menciptakan friksi atau kompetisi antar gender, namun kami ingin justru kehadiran kami menjadikan kerjasama dan kolaborasi yang kohesif demi terciptanya sinergi untuk kemajuan dunia hukum Indonesia. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi Maritanan Mauren ini adalah sebuah law firm yang didirikan dan dipimpin oleh para wanita. Selain itu, Maritanan Mauren juga memiliki berbagai posisi kunci yang diduduki oleh wanita. Kami tentunya berpegang teguh kepada tiga pilar utama sebagai visi dan misi Maritanan Mauren, yaitu forward thinking, continuously improving, dan globally connected, yang kami rasa hal ini sangat relatable dan sesuai untuk kondisi era digital dan era modern sekarang ini. Di mana setiap dari kami itu selalu berpikir jauh ke depan dalam memberikan service kepada klien. Kemudian kami juga selalu memperbaiki diri dan tentunya globally connected, terkoneksi dengan siapapun. Di mana saja, kapan saja, melalui medium apa saja. Melihat kebutuhan dan perkembangan dari industri hukum sekarang ini, kami melihat kebutuhan untuk memberikan service yang lebih luas kepada para klien. Sehingga kami akhirnya memutuskan untuk mengangkat dua partner baru, yaitu Ibu Desi Rutvika Sari dan Bapak Ali Surya Dharma, yang mana mereka memiliki extensive credential gitu ya, dan pengalaman yang sangat kaya dalam bidang mereka masing-masing. Bidang hukum pengangkutan laut atau maritim itu sendiri kan merupakan bidang hukum yang sangat spesifik, sifatnya ada niche tersendiri. Dan menurut kami, bidang ini belum banyak terlalu digarap oleh law firm-law firm yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia itu kan negara maritim, dan menjadi bagian dari lalu lintas perdagangan internasional. Oleh karena itu, kami melihat adanya potensi untuk memberikan jasa hukum di bidang industri maritim ini. Kalau dilihat dari tantangannya, tentunya sebagai praktis yang baru, ada tantangan tersendiri untuk membentuk brand awareness dari praktis ini. Dan dari segi kompetisi, tentunya kita berkompetisi dengan law firm-law firm lain yang sudah established. Diharapkan dengan pengalaman saya, dan juga exposure saya sebelumnya di bidang industri maritim ini, akan memberikan nilai lebih bagi klien-klien di bidang industri maritim. Oke, kalau energi, itu memang kualifikasi saya, kealian saya. Tantangannya adalah kebutuhan dunia terhadap energi terbarukan, yang menjadi fokus pemerintah pusat pada saat ini. Sehingga dari sisi regulasi, pemerintah terus merubah-rubah regulasi, yang membuat juga ada ketidakpastian di industri. Sehingga tantangan kami adalah untuk menjelaskan setiap perubahan-perubahan dari regulasi-regulasi tersebut kepada para klien, ataupun calon klien, ataupun para calon investor yang akan berinvestasi, menanamkan modalnya di bidang energi, ataupun energi terbarukan di Indonesia. Potensinya bagi saya, dan juga bagi Marita Maureen adalah dengan kami bisa memahami secara dalam bagaimana perubahan-perubahan dari peraturan tersebut, ataupun bagaimana penerapan dari peraturan-peraturan tersebut bagi industri, menjadikan suatu potensi bagi Marita Maureen untuk mengembangkan layanan hukum yang akan diberikan. Ya, tentunya Marita Maureen sangat mendukung dan merasa relatable dengan pemberdayaan perempuan. Jadi, kami juga telah melakukan beberapa hal yang dapat mendukung gerakan tersebut, diantaranya membangun beberapa fasilitas untuk memberikan support kepada para pekerja wanita kami. Di samping itu juga Marita Maureen selalu memastikan bahwa pekerja-pekerja perempuan yang ada di Marita Maureen dapat bekerja dan memiliki ruang kerja yang aman dan nyaman. Di luar dari lingkungan kerja, Marita Maureen juga ikut serta dalam pelelangan The Golden Scarf. The Golden Scarf sendiri bukan sial biasa, selendang ini dilukis dengan tinta warna emas oleh pelukis perempuan, Prajna Dewantara, yang pada plat labelnya bertahatkan 99% emas murni. Menurut Prajna, warna emas merepresentasikan ilahi, ibaratnya perempuan itu sosok suci yang dilindungi yang maha kuasa. Lelang Scarf ini dimenangkan oleh founder Marita Maureen, yaitu Windri Marieta, dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pembangunan safe house untuk melindungi penyintas kekerasan di Aceh, yang didirikan rencananya oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Scarf ini masuk dalam rekor muri sebagai Scarf dengan hasil penjualan lelang tertinggi dengan nomor 10301. Menurut survei yang dilakukan oleh American Bar Association di tahun 2017, ketika lulusan hukum itu memasuki dunia kerja, khususnya di law firm, jumlah antara lulusan perempuan dan laki-laki itu seimbang. Tetapi kemudian ketika jambatannya semakin tinggi, kurang lebih hanya 23% perempuan yang menjadi partner. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa perempuan itu memang masih underrepresented. dalam dunia hukum. Salah satu alasan fenomena perempuan meninggalkan karir hukum, khususnya sebagai lawyer, adalah tidak adanya atau kurangnya work-life balance, khususnya bagi perempuan yang juga berperan sebagai ibu. Nah, di Marietta Mauren sendiri, salah satu usaha yang kami lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang akomodatif dan inklusif bagi perempuan adalah dengan menciptakan nursery room dan zen room, di mana di situ perempuan mungkin bisa, para ibu bisa membawa anaknya ketika bekerja. Tantangan pasti ada, terutama dalam dunia hukum yang dipandang high pressure, fast paced, dan juga long hours ya. Dan wanita ini dipandang memiliki berbagai limitasi, namun hal itu tentunya tidak menghalangi Marietta Mauren untuk memberikan services yang berkualitas kepada para klien. Kami menyadari beberapa industri dalam practice area kami pun, seperti litigasi misalnya atau maritime, itu masih didominasi oleh pria. Namun, ya lagi-lagi hal itu tidak menjadikan halangan bagi Marietta Mauren untuk tetap memberikan jasa hukum yang terbaik bagi masing-masing klien. Perlu diingat bahwa Marietta Mauren hadir bukan untuk menciptakan friksi atau kompetisi antar gender, namun kami ingin justru kehadiran kami menjadikan kerjasama dan kolaborasi yang kohesif demi terciptanya sinergi untuk kemajuan dunia hukum Indonesia. Untuk bidang, khususnya bidang pengangkutan laut, sebenarnya itu kan bidang yang didominasi oleh laki-laki ya. Tapi terlepas dari fakta tersebut, Marietta Mauren berkomitmen untuk memberikan service yang terbaik dan bisa memberikan nilai lebih bagi klien. Oke, ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. Tapi pada intinya adalah tentunya kami atau saya mendukung gitu loh pemberdayaan wanita apapun itu bentuknya ya dan bagaimana itu diimplementasikan ya karena saya percaya bahwa kesempatan itu harus hadir dan diberikan kepada siapapun itu gitu ya tanpa harus melihat apakah dia laki-laki perempuan. Karena yang membedakannya hanyalah kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri gitu loh. Dan siapapun yang dapat menerima perbedaan ataupun perubahan itu otomatis dia akan excel atau akan bisa berjalan lebih cepat dibanding hal yang lainnya. Karena dia akan menerima hal yang baru, akan mendapatkan informasi baru sehingga dia juga bisa lebih cepat berkembang daripada yang lainnya. Kalau tantangannya, saya tidak pernah melihat ada tantangan dalam hal ini. Karena ini hanya permasalahan apakah kita mau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat bergerak di bidang industri hukum ini. Tentunya Maretan Maurem berkomitmen untuk tetap memberikan ruang yang aman bagi para perempuan untuk berkontribusi dan mengaktualisasikan dirinya. Sesuai juga dengan tiga pilar visi dan misi kami, kami juga akan memanfaatkan teknologi sesuai dengan fungsinya dan tepat guna untuk mendukung tiga misi kami tadi. yaitu forward thinking, continuously improving, dan globally connected. Nah, terkait dengan strategi sendiri, sebagai partner, salah satu alasan di mana tadi perempuan meninggalkan profesi legal salah satunya adalah juga kurangnya role model lawyer perempuan. Nah, untuk itu di Maretan Maurem kami berkomitmen untuk terus melakukan capacity building untuk associate kami sendiri untuk bisa terus berkembang melalui program-program mentoring serta program-program seperti Lawyer's Class. Tentunya di era saat ini, teknologi pasti akan sangat berpengaruh bagaimana dalam memasarkan suatu firma hukum. Dan penggunaan teknologi itu juga harus tepat guna sehingga tidak menutupi kelebihan yang dimiliki oleh individu-individu masing-masing partner ataupun para associate. yang kami coba lakukan adalah bersinergi dengan teknologi tersebut. Sepanjang teknologi itu bisa mendukung fungsi kami sebagai para konsultan hukum. Sehingga kita tidak bisa juga bergantung kepada teknologi karena atvis hukum yang diberikan kepada klien itu secara umum adalah tailor made, khusus dibuat untuk klien itu tersendiri. Dan juga ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi dalam untuk memberikan atvis, tetapi kalau masih menurut saya sentuhan manusia itu tetap diperlukan dalam hal memberikan atvis hukum kepada klien secara personal sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Saya rasa demikian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!